Soal nomor 8, data taraf intensitas sumber bunyi, beberapa sumber ditunjukkan sebagai berikut. Melalui data tersebut, pernyataan yang benar adalah, kita cari yang A dulu, yang A itu adalah kebisingan yang dihasilkan 100 kereta api, berarti N kereta api, kereta api itu, kereta api KA ya lambangnya, KA itu N-nya 100. Setara dengan kebisingan pesawat terbang, kebisingan pesawat terbang, sebuah pesawat terbang, ini kan sebuah pesawat terbang nih, berarti ini kan, berarti kita cari ya, kalau misalnya, kan dia kereta api ya, berarti yang kita cari itu adalah, TI kereta api N, N-nya 100 ya, berarti TI 1 kereta api ditambah 10 log N, ya kan, rumusnya kan log N. Jadi, apa namanya tuh, kalau kita buat di sini kan, yang A ini pernyataannya adalah, TIN kereta api sama dengan TI 1 pesawat terbang, berarti nilai ini sama dengan pesawat terbang, 100 kan nilainya, desibel. Nah, berarti kita cari yang kereta api aja dulu ya, rumus yang kita gunakan itu adalah, TIN kereta api sama dengan TI 1 kereta api ditambah 10 log N. Nah, TI 1 kereta api mana? Kereta api kan 80, ya kan, 80 ditambah 10 log N, kita berapa N kereta api? 100, berarti 80 ditambah 10 log, 100 kan 2, berarti 80 ditambah 20 sama dengan 100. Nah, berarti TIN kereta api, berarti artinya apa? TIN kereta api kan 100 desibel, 1 buah pesawat terbang juga 100 desibel, artinya 100 setara dengan, berarti TIN kereta api, 100 kereta api sama dengan TI 1 pesawat terbang, jadi jawabannya ini benar, langsung aja jawabannya adalah yang A.